Intro Ya teman-teman ini saya baru beli keyboard mini Hanya 3 oktad ya Ini bentuknya Yamaha PSS-F30 Nah ini kalau kita lihat di kardusnya Dia support, dia bisa menggunakan baterai Baterai jam 4 buah Tapi dia tidak termasuk ya Tidak termasuk dalam paket Atau sumber power listriknya bisa menggunakan Charge USB Charge USB Kemudian Nah ini Ada Dia sudah ada 120 suara Kemudian ada Ada tombol untuk song Song style Terus tombol suara Ada tombol piano drum kit Nah kemudian Nah ini disini kita lihat Nah ini beberapa fitur ya Fitur yang dipunyai oleh PSS-F30 Jadi meskipun saya bukan keyboard disk Nanti saya pengen review Fitur-fiturnya satu persatu ya Oke Yang didapat apa aja Ada di dalam ada ini Kartu garansi Kartu garansi Kemudian ada juga owner Buku owner manual Owner manual Dia yang versi besar Ada yang versi kecil Dapat juga Cuma Tidak tahu dibawa main kemana Sama anak-anak Kemudian Dapat juga USB ya Ini teman-teman ya USB Bus power Oke Kita lihat unitnya ya Oke teman-teman Ini keyboardnya Cukup compact Cukup menarik warnanya ya Ukurannya Dimensinya Dari atas ke bawah ini 20 cm Kemudian dari kiri ke kanan Tadi saya ukur itu 50 cm Ini ada List Suara Song dan style Dan tombol-tombol disini Ini yang akan kita coba nanti Satu persatu Disini ada layarnya Layar LCD-nya Kecil Kemudian disini ada Speakernya Ini Oke Ini bagian Depan Tidak ada apa-apa ya Teman-teman ya Tuh Kita lihat belakangnya Di sebelah sini Tidak ada apa-apa Nah disini Hanya ada Dua colokan ya Teman-teman Tuh Kalau kelihatan Tuh Phones Atau output Kemudian ada Colokan USB Itu yang saya bilang tadi Untuk powernya ya Di bagian bawah Nah ini ada 4 baterai Ini yang saya bilang Bisa menggunakan Baterai jam Nah ini saya sudah pakai Baterai Energizer Isi ulang ya Ini ya Baterainya Sekalian charger-nya Ini saya beli 250 ribu Di Tokopedia Untuk keyboardnya Untuk keyboardnya sendiri Saya beli 800 ribu Ya teman-teman ya Nah oke Sekarang kita mau tes Tapi saya mau Menggunakan USB ya Teman-teman Untuk ngetes Pertama kali Oke teman-teman Ini sudah Saya colok USB-nya Sekarang ini Tombol powernya Di sini ya Untuk menyalakan Tinggal tekan aja Sekali Dia akan nyala LCD-nya akan langsung Muncul ya Kalau mematikan Dia gak bisa langsung Ditekan teman-teman Tuh Gak mati Dia ditahan sedikit Nah gitu ya Kemudian Ini tombolnya Di sebelah kiri Ini di bawah Tombol power Ada Is Kepencet Ada Master volume Ini Nah tuh Dia mentoknya 12 Bisa sampai 0 Turunnya Otomatis 12 Saya mau atur 10 Kemudian Di sini yang menarik Adalah Tombol function Ya teman-teman Ya nih Function ini Punya fungsi tambahan Jika ini kita tekan Tombol function Kita tekan Bersamaan dengan Tools Yang Ada tulisan disini Contohnya Sustain Transposed Tuning Metronome Dan seterusnya Sampai yang Paling kanan Jadi meskipun Ini tombol yang pertama Function yang pertama Meskipun Keyboard ini Tidak ada Colokan Untuk sustain Sustain ya Di belakang ya Tapi dia ada Fungsi tambahan Sustain ya Coba kita lihat ya Ini kita Tes Dari function yang pertama Suaranya tanpa sustain Seperti ini Nah Ini yang bisa kita lakukan Adalah kita tekan Function Kita tahan Kemudian Kita Tekan Tools Yang ada tulisan Sustain disini Nah Kalau kita lihat Di layar sini Akan muncul S on Ini artinya Sustain on Oke Kita coba ya Suaranya ya Nah Beda kayak yang tadi ya Coba kita matikan Sustainnya Sustain off Jadi pendek dia Teman-teman ya Kemudian yang kedua Adalah Transpose Nah Ini juga mendukung Transpose Cuma Karena keyboard Compact Jadi dia Fungsinya Diatur disini Ya ini Function Kita tahan Tuh Transpose Akan naik Akan turun satu Atau mau kita naikkan Itu bisa Tuh Nah normalnya Dia di 0-0 ya ini Transpose Kemudian untuk tuning Nah ini Bisa di tuning juga Teman-teman Mau di Secara ininya ya Secara tuningnya Mau Misalnya kurang pas Mau diatur berapa Itu bisa Tuh Nah ini Saya mengatur di 40 saja Kemudian disini ada Metronome Function kita tekan Untuk menyalakan Yang ini On off ya Nah sekarang Gimana kalau untuk Menambah Temponya Atau mengurangi Tempo Pencet yang Tanda tambah Dan kurangin Ini Tuh Tuh Kalau dilepas Dia mati Kalau ingin Mengurangi Kita kembalikan lagi Tuh Kita tekan Tombol functionnya Oke Off Mati Oke Selanjutnya teman-teman Ada Function Untuk song style ya Kita nyalakan dulu Song stylenya ini Dari start and stop Oke Nah ini fungsinya Untuk yang Song style volume Minus dan kurang Ini tinggal kita pencet Disini ya Ini teman-teman ya Tuh Ya Volume Makin pelan Ini semakin Bertambah kencang Yang tengah Volume Ini fungsinya apa Ini untuk Reset ke Volume normalnya ya Di angka 12 Oke Nah seperti itu Fungsinya Yang ini Kita stop Nah selanjutnya Ada sync start Ini untuk Alternatif Menyalakan song Dan style ya Teman-teman ya Ini kita tahan Kita sync start Ini kita Pencet ya Yang ini Oke Kita lepas Kita pencet lagi Selanjutnya Selanjutnya ada Tombol ini Chord fingering Chord fingering Dan smart chord Key Plus Apa Mau dinaikkan Mau dinaikkan Atau mau diturunkan Ini terus terang Saya gak paham Teman-teman Kemarin udah coba-coba Tapi belum paham Nanti bisa Dibaca sendiri ya Terutama untuk Keyboard disk Mungkin lebih paham Selanjutnya ada Baterai Tipe Jadi ini Ternyata ada Pengaturan ya teman-teman Kalau kita pencet nih Tuh ada AL Ada AI Tuh AL Dan ada ini Apa ini ya Pokoknya ini ada Pengaturan Kalau Pakai alkaline Dan sejenisnya itu Pakainya yang disini Tipenya kita atur Apa Maksudnya baterai yang sekali pakai ya Kemudian untuk Baterai yang di charge ulang Seperti saya punya tadi itu Itu Pengaturannya yang seperti apa Untuk charge ulang Kalau tidak salah Pakai yang ini Ni ya Oke Selanjutnya ada Auto power off Ini ada kayak ini ya Timer ya Tuh Nah ini timer Dia akan Mati sendiri nanti Bisa diatur Berapa detiknya Nah Selanjutnya ada yang menarik Teman-teman Tadi kan kita coba Untuk suara Master volume ini Dia maksimalkan 12 Itu ternyata bisa diatur disini Tuh Bisa Kita tambah tuh Ah kurang kenceng Saya mau naikkan gitu kan 12 kurang kenceng Nah ternyata Bisa diatur Maksimal sampai 15 Nah ini limitnya ya Kalau kita pencet limit Ini 15 Oke itu untuk Tombol-tombol function ya Masih ada PR yang tadi Untuk Core fingering Dan smart cord key Ini yang saya gak paham Oke teman-teman Kalau kita lihat disini Ada bagian berwarna kuning Ini ya teman-teman Ini song style Di sebelah sini ada bagian voice Berwarna oran Nah kalau kita lihat di layar Kalau titiknya disebelah kiri sini Berarti kita sedang melakukan pengaturan Untuk song and style Kalau kita pencet yang voice Titiknya akan berubah ke sebelah kanan Teman-teman ya Berarti kita sedang melakukan pengaturan Untuk voice Seperti itu Oke Kemudian kita kembalikan dulu Ke song and style Untuk pemilihan song and style Dan juga voice Sama saja Kita bisa menggunakan Angka ya teman-teman Nah dengan melihat Dari list Di sebelah kiri sini Contohnya Saya mau nyalakan Untuk song Yang pianis Saya tekan 0.08 Oke Kita pencet start Oke Terus song Untuk pianis Seperti itu Dengan Ditekan tadi yang mengantinya Sekarang Bisa juga Kita mengganti Dengan memencet Angka tanda tambah Dan kurang ini Contoh Kita pencet langsung Dia akan mengganti Ke 0.07 Di sini Orkestra Teman-teman Seperti itu ya Untuk song Kemudian Saya mau ganti 0.01 Demo ya Di sini Sekarang kita lihat Fungsinya Tombol tempo Atau tap Kita lihat ya Temponya jadi pelan Teman-teman Dia naik lagi Ini bisa kita atur Di sini Teman-teman Temponya atur Bisa kita atur Di sini Nah Seperti itu ya Teman-teman Di sini Tombol mute Tidak berfungsi Ini Right Mute right Mute left Mute left Mute left Ini tidak berfungsi ya Ini kita off Mute nya Kemudian Ini Kalau kita pencet pause Di sini Dia akan berhenti lagunya Oke Pause Oke Itu fungsinya Untuk song Kita stop Kita stop dulu Sekarang kita mau coba Style ya teman-teman Ini coba di angka 1.01 Itu 0.01 Kita coba Start ya Temponya pelan sekali Saya mau naikkan dulu Ya Seperti itu Temponya Teman-teman Oke Sekarang Kita sudah siap main Saya mau main Di C Seperti itu ya Teman-teman Nah Kalau di pilihan Style sini Dia tombol mute Berfungsi ini teman-teman Kita pencet mute Mute nya on Dia chord nya Akan mati Auto chord nya Jadi kita Bisa Main sendiri Kalau mute nya kita off kan Lalu kita tekan lagi Nah Dia akan nyala lagi Seperti itu teman-teman Oke Di sini Kalau kita pencet Tombol pause Atau auto fill Dia yang akan muncul Adalah auto fill nya Nih Aduh Muncul fill nya ya Untuk mengganti Sama aja teman-teman Bisa menggunakan Angka di sini Atau tinggal Menggunakan Tanda tambah Dan Tanda kurang ya Untuk mengganti Style nya Oke Seperti itu Untuk song and style Teman-teman Ya teman-teman Ini untuk voice Sama juga Kalau mau milih Tinggal pencet aja Tinggal kita lihat Di list nya sini ya Mau suara nomor berapa Contoh Saya mau pakai string nih 0 3 1 String Bisa juga Dengan panah Turun 0 30 Jadi bass Oke Nah ini Saya kemarin Coba Coba suaranya Saya nemu Satu yang Suaranya Lumayan Menurut saya Di 005 Yaitu Electric piano Coba kita Nyalakan Sustain nya Ya Sorry Sustain on Sekarang Saya mau lanjut Ke Bawa LCD Disini Ada Tombol lagi Ini Tombol Octave Ini Untuk Menaikan Octave Coba Saya balikin Dulu Ke 005 Aduh Saya butuh Suara yang lebih tinggi Contohnya Seperti itu Kita tinggal pencet Octave Dia akan naik Jadi tinggi Ya teman Teman Bisa naik Satu Bisa turun Satu Ini Kalau 00 Kembali Ke normal Dan Kemudian Ada satu lagi Tombol Yaitu Piano Atau Drum Kit Oke Sekarang Saya mau Coba Menggunakan Baterai Kemudian Saya Coba Sambungkan Ke Speaker Aktif Oke Teman Teman Sudah Saya Sambungkan Ke Speaker Aktif Ini Saya Mencoba Suaranya Saya bukan Keyboardist Mohon Dima Bumi Sambungkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini di bagian yang 093 sampai 113 yang dual itu suaranya bisa dicoba-coba ya ini coba kalau saya pencet gini kan ini dominan pianonya ya tapi kalau ditekan lama dia ya teman-teman akan keluar stringnya ini bagi saya yang bukan gibur disini cukup menarik ya ketemu fitur seperti ini ya terus tadi saya ketemu di 099 nah ini cukup seru nih kayaknya nih scoring ala-ala ya teman-teman ya oke mungkin itu yang bisa saya tunjukkan untuk keyboard Yamaha F30 ini buat saya ini sangat worth it 800 ribu ini rencana saya buat anak-anak sih buat belajar karena dia juga bisa pakai baterai jadi portable bisa dibawa kemana-mana oke teman-teman semoga membantu ya oke teman-teman ya oke teman-teman ya l up wat oke teman-teman ya oke teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya téan-teman ya tak tanya emot